Film dimulai dengan seorang pria bernama Pip yang baru saja tiba di kota Bangkok. Ia berangkat dari Filipina menuju kota Bangkok untuk mencari peruntungan di sana. Namun sayangnya ketika Pip sedang mencari alamat kantornya, dia malah menjadi korban penipuan oleh seorang yang awalnya berpura-pura ingin menolong. Akibatnya Pip pun terkapar setelah menerima bogeman mentah dan buruknya lagi, dia juga kehilangan handphone beserta barang berharganya. Beberapa saat kemudian, seorang gadis cantik bernama Jesse yang juga berasal dari Filipina menghampiri Pip. Pip kemudian dibawa menuju ke rumah Jesse. Khawatir dengan luka yang diderita oleh Pip, Jesse dengan sigap membersihkan dan mengobatinya. Namun tiba-tiba, mantan kekasih Jesse yang bernama Jack datang dan mencoba membujuk Jesse untuk mau berpusreng lagi dengannya. Jesse pun menolak tawaran Jack yang menyebabkan sedikit percecokan di antara mereka. Sebelum pergi, Jack kembali mendesak Jesse dan berjanji akan mendeportasinya ke Filipina jika Jesse terus menolak untuk berpusreng dengannya. Jesse kemudian menceritakan bahwa awalnya dia berniat melamar pekerjaan sebagai guru. Namun setibanya di Bangkok, ia ternyata kena prank. Jesse pun bertemu dengan Jack dan mereka menjalin hubungan agar mendapatkan jaminan darinya. Sekaligus biar tidak dideportasi balik ke Filipina. Hal itu pun ia lakukan selama belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun sampai sekarang dia belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Namun Jesse telah membeli sebuah handphone yang nantinya akan dikirimkan kepada adiknya di Filipina. Meskipun penuh kesulitan, Jesse berusaha menjalani hidup di sana dengan harapan kehidupannya akan membaik. Lantas pada keesokan paginya, dengan petunjuk dan handphone yang dipinjamkan oleh Jesse, Pip mulai perjalanan mencari alamat tempatnya bekerja. Setelah mencari cukup lama, Pip harus menerima kenyataan pahit bahwa perusahaan tersebut sebenarnya tidak sedang membuka lewongan. Jesse yang memahami perasaan Pip mengajaknya untuk berjalan-jalan mengelilingi kota. Awalnya, Pip ragu karena tidak memiliki uang setelah kejadian semalam. Namun Jesse tidak mempermasalahkannya. Pada akhirnya, mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama. Berjalan-jalan di ibu kota Thailand. Suasana kota yang menyenangkan membuat mereka terbawa suasana. Dan malam itu, mereka tutup dengan kegiatan berpusreng dengan riang gembira. Setelah lelah berolahraga, mereka juga melanjutkan dengan percakapan santai tentang berbagai hal. Pip juga menanyakan tentang tanda lahir di bagian semongko yang dimiliki oleh Jesse. Namun Jesse malah bilang bahwa tanda lahir ini akan mempermudah pencarian dirinya jika suatu saat dia menghilang. Lantas pada pagi harinya, Jesse mengantarkan Pip ke stasiun kereta. Karena Pip mendapatkan tawaran pekerjaan baru. Namun ada di luar kota. Sebelum berangkat, Pip pun mengembalikan handphone yang pernah dipinjamkan dari Jesse. Pip berjanji akan membeli handphone baru setelah menerima gaji. Dan akan segera menghubungi Jesse. Dia juga berkomitmen untuk mengunjungi Jesse ketika mendapatkan hari libur. Waktupun berlalu dengan cepat, Pip kini bekerja sebagai cleaning service di sebuah arena muatai. Yang akan digunakan untuk pertandingan. Setelah membersihkan arena, Pip juga berlatih bela diri tersebut. Dan juga dia dididik sebagai petarung. Di samping itu juga, Pip rajin melakukan panggilan video call bersama dengan Jesse. Beberapa hari berlalu, Pip akhirnya mendapatkan hari liburnya. Dengan semangat, Pip pun berangkat menaiki kereta menuju tempat tinggal Jesse tanpa memberitahunya. Harapannya untuk memberikan surprise. Namun begitu tiba di sana, dia malah mendapatkan rumah Jesse yang terkunci. Dan Jesse juga tidak bisa dihubungi. Seorang tetangganya Jesse memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu, Jesse telah dibawa petugas imigrasi untuk dideportasi ke negara asalnya. Pip pun terlihat begitu galau setelah mengetahui kabar tersebut. Untuk mengatasi stres dan kesedianya, Pip pun menghabiskan waktu dengan minum di sebuah bar. Di sana, Pip pun bertemu dengan seorang gadis dan mereka berkenalan. Nah, bangke-nya. Saat sesaset, mereka pun langsung memutuskan untuk ke Oyo terdekat. Dan ketika udah mau posreng, Pip pun menghalu kalau dia lagi ngandu dengan Jesse. Karena hal tersebut membuat wanita itu menghentikan permainan dan langsung meninggalkan Pip. Setelah peristiwa tersebut, Pip secara tidak sengaja melihat Jack mantan kekasih Jesse yang berada di tempat itu. Terlintas dalam pikirannya bahwa pria itulah yang mungkin sudah melaporkan Jesse ke imigrasi. Sehingga akhirnya Jesse dideportasi. Pip kemudian memutuskan untuk mengikuti Jack. Dan saat berada di tempat yang sepi, Pip secara tiba-tiba langsung mengajar Jack. Jack pun langsung berpulang ke akhirat. Menyadar hal itu, Pip pun langsung melarikan diri dan meninggalkan Jack di sana. Beberapa hari berlalu, Pip meninggalkan kota Bangkok dan kembali ke Filipina. Namun alih-alih langsung pulang ke rumah, Pip meminta izin kepada pamannya untuk tinggal sementara di kota Manila. Tanpa pekerjaan dan juga tanpa uang. Pip memilih untuk tidak pulang karena dia sudah berjanji. Bahwa dia hanya akan pulang kalau membawa uang yang banyak. Lantas malam harinya, Pip melihat pamannya yang sedang streaming melalui ponsel. Nah, dari sinilah Sampaman memperkenalkan sebuah situs yang memamerkan para wewadonan yang sedang live streaming memamerkan kecantikan mereka. Pip pun mulai menjelajahi situs tersebut. Dan secara tidak sengaja, ia menemukan seorang gadis dengan tanda lahir yang sama dengan Jesse. Pip yang merasa yakin bahwa gadis di balik tokeng itu adalah Jesse. Dengan tekad yang bulat, Pip memutuskan untuk mulai pencarian guna menemukan pujian hatinya. Pip lalu mendatangi kantor polisi dan melaporkan kehilangan Jesse yang tiba-tiba. Dengan menggunakan situs web tersebut, Pip pun berhasil mengumpulkan informasi tentang tempat tinggal para streamer itu. Polisi itu pun memberikan peringatan untuk menjaga kerahsian mereka. Namun mereka juga membiarkan Pip melanjutkan pencariannya. Kesokan harinya, Pip tiba di lokasi dan berpura-pura ingin melamar sebagai anggota IT. Dia berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, terutama karena ada rekomendasi dari seseorang dengan tanda lahir di dada seperti Jesse ini. Pip lantas dipertemukan dengan Kate, yang memiliki tanda lahir yang mirip seperti Jesse. Di sini, Kate sama sekali tidak mengenal Jesse. Meskipun kecewa karena orangnya salah, Pip tetap menjalani hubungan persahabatan dengan Kate. Berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Jesse yang sebelumnya dideportasi. Lantas beberapa hari kemudian, Pip kembali mengunjungi tempat itu. Namun di depan rumah itu, ia malah bertemu dengan seorang gadis bernama Nina. Nina merupakan otak dan pencipta situs streaming itu. Dia tidak cuma menyajikan yang segar-segar. Dia juga memiliki situs streaming untuk bertaruh melalui tontonan olahraga seperti boxing dan sebagainya. Mengetahui bahwa Pip pernah bekerja dan berlatih di atas ring. Nina pun memberikan nomor teleponnya dan menawarkan pekerjaan sebagai pegulat. Pip yang kebetulan lagi nganggur lantas menerimanya dengan senang hati. Beberapa hari berlalu, Pip dan Kate dengan singkat kini menjadi sangat dekat. Mereka pun menghabiskan waktu bersama. Nah, disini Pip pun mulai menyadari kalau ada kemiripan di antara Kate dan juga Jesse. Namun sebenarnya dia juga tidak terlalu yakin dengan perasaannya. Lantas karena mereka cocok untuk ngobrol. Pertemuan mereka pun berakhir dengan... Ya gitu deh. Lantas keesokan paginya, Pip melihat Kate yang tengah bersiap untuk live streaming. Ia pun sangat terpukau dengan kepandain Kate membawa acara live-nya hingga banyak penonton yang memberikan gift. Lantas siang harinya, Pip diajak Nina ke suatu tempat. Pip pun dibawa ke tempat para petarung berkumpul. Nina pun menawarinya untuk bertanding. Meski rada kurang percaya diri, Pip akhirnya menerima kesempatan itu lantaran bayarannya yang cukup tinggi. Kemudian ketika perlombaan akan dimulai, pemuda itu pun nampak sudah siap menjalankan tugas yang diberikan oleh Nina. Mereka berdua berkeliling di tempat tersebut. Lantas Pip pun izin ke toilet sebentar. Namun dari belakang Nina malah ngekor dan kemudian mengajak Pip untuk menjebol gawangnya. Pip yang tak kuasa menahan serangan Fajar tersebut pun menyambutnya dengan sangat baik. Dan mereka lantas melaksanakan perpusrengan duniawi di tempat itu. Seiring berjalannya waktu, Pip terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ditambah lagi, ia juga mesti memberi asupan pada Nina hampir setiap waktu. Sampai suatu ketika, Kate secara tidak sengaja melihat Nina dan Pip yang lagi ngadu mekanik. Hal ini pun memicu kemarahan Kate. Pip pun berusaha meyakinkan Kate bahwa ia sangat mencintainya. Hubungannya dengan Nina adalah sebatas karyawan dan juga bos. Namun mendengar hal itu, Kate justru semakin emosi dan mengakhiri pertemuan mereka dengan membogemnya. Kesokan harinya, Pip mendatangi tempat tinggal Kate untuk meminta maaf. Namun sayangnya, dia tidak berada di sana. Handphone Kate juga tidak bisa dihubungi. Dan teman-temannya memberitahu Pip bahwa Kate tidak pulang semalaman dan juga tidak meninggalkan pesan apapun. Pip yang lagi-lagi merasa galau memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi lagi dan meminta bantuan dari seorang polisi yang pernah membantunya. Di sini, ia mengetahui bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai Kate, ia harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Intel, yaitu menyelesaikan acara pertarungan. Nah, ternyata polisi itu backingannya Nina. Mereka telah bekerja sama membuat acara live streaming dan menang banyak lewat taruhannya. Permintaan mereka hanya satu. Pip yang jarang kalah ini diminta untuk berpura-pura kalah demi memenangkan sejumlah uang fantastis. Pasalnya, sudah sangat banyak orang yang menjadikan Pip jagoan mereka. Dan mereka juga udah spend uang cukup banyak. Pip menjadi penentu agar keuntungan mereka berlipat ganda kalau Pip mau dikalahkan. Lantas sore harinya, Pip berusaha untuk menyingkirkan Anjo, teman satu kemnya. Agar hanya dialah yang bisa mengikuti perlombaan. Pip lantas memberikan bogeman hingga membuatnya terkapar. Namun di sini, hal yang tak terduga pun terungkap. Dimana ternyata Anjo ini merupakan adiknya Jesse. Dia memberitahu bahwa Jesse telah mengubah penampilannya. Dan juga mengubah identitasnya menjadi Kate. Tanda lahir yang diingat Pip ternyata tidak salah. Melalui Anjo, Pip akhirnya bertemu dengan Kate secara diam-diam. Di sini Kate mengungkapkan bahwa polisi yang biasa bertemu dengan Pip adalah mafia seperti Nina. Pip yang juga kemarin telah mengetahui hal itu pun semakin yakin untuk tidak mendengarkan pendapat dari polisi itu. Kate yang terburu-buru pun memberikan pesan kepada Pip untuk bisa memenangkan pertandingannya. Dan setelah selesai bertarung, dia pun meminta untuk bertemu kembali di suatu tempat. Lantas singkatnya di hari pertunjukan. Pip awalnya mengikuti skenario yang direncanakan oleh Nina dan polisi itu. Namun di tengah-tengah pertunjukan, Pip pun keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan sebuah bogeman kencang, Pip pun berhasil mengalahkan lawannya dan membuat Nina terdiam. Lantas setelah itu, Pip pun langsung melarikan diri dari sana. Hari itu juga, Pip pun langsung mengunjungi kota Bangkok untuk memenuhi janjinya kepada Kate. Lantas ketika dia turun dari kereta, ia pun melihat Kate yang telah menunggu kedatangannya. Mereka akhirnya bisa kembali bersama dan hidup bahagia dengan uang taruhan yang dimenangkan oleh si Kate. Nah, seperti itulah cerita dari film Balik Taya. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Seju di setiawan, thank you for watching video, and until next time. Terima kasih telah menonton!